Kitab Hakim-Hakim, Pasal 16 Simpson di Gaza Pada suatu hari, Simpson pergi ke Gaza, sebuah kota Filistin. Di situ ia tidur dengan seorang pelacur. Berita bahwa ia kelihatan di kota itu segera tersiar. Para penjaga kota siap-siaga. Juga banyak orang di kota itu menghadang sepanjang malam di pintu gerbang kota. Mereka berharap dapat menangkap Simpson apabila ia akan meninggalkan kota itu. Mereka berpikir, besok pagi, bila hari sudah cukup terang, kita akan mencari dia dan membunuhnya. Simpson tidur dengan perempuan itu sampai tengah malam. Lalu ia bangun dan pergi ke pintu gerbang kota. Ia mencabut daun-daun pintu itu dari tanah beserta tiang-tiangnya dan memanggulnya naik ke puncak gunung di seberang Hebron. Kemudian Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Delilah yang tinggal di lembah Sorek. Kelima orang pemuka bangsa Filistin datang kepada Delilah dan berkata, Bujuklah dia untuk memberitahukan kepadamu rahasia kekuatannya yang luar biasa itu dan bagaimana kita dapat menaklukkan dia supaya kita dapat membelenggunya. Kami masing-masing akan membayar engkau seribu seratus uang perak atau kira-kira 17,5 kilogram. Maka Delilah merengek kepada Simpson agar ia diberitahu rahasia kekuatannya. Ayolah, katakan kepada aku Simpson, apa sebabnya engkau sekuat ini? Rengeknya. Dengan apakah engkau diikat supaya engkau harus dapat ditundukkan? Simpson menjawab, Kalau aku diikat dengan tujuh utas tali busur dari kulit mentah, maka aku akan menjadi lemah, sama seperti orang lain. Para pemuka kota itu memberikan tujuh tali busur kepada Delilah. Ketika Simpson sedang tidur, Delilah mengikat dia dengan tali-tali itu. Sementara beberapa orang bersembunyi di dalam kamar lain. Sesudah mengikat Simpson, Delilah bertariak, Simpson, orang-orang Filistin datang untuk menyergap engkau. Simpson segera memutuskan tali busur itu dengan mudah seperti memutuskan benang jahit yang rapuh. Demikianlah rahasia mengenai kekuatannya tetap tersimpan. Sesudah peristiwa itu, Delilah berkata kepadanya, Engkau mempermainkan aku. Engkau berdusta kepada aku. Beritahukanlah kepadaku bagaimana caranya supaya engkau dapat diikat. Kalau aku diikat dengan tali yang masih baru yang belum pernah dipakai, maka aku akan menjadi lemah, sama seperti orang lain. Malam itu, ketika Simpson sedang tidur, Delilah mengambil tali yang masih baru dan mengikat dia. Orang-orang yang dulu itu bersembunyi lagi di kamar lain, seperti semula. Lalu Delilah berteriak, Simpson, orang-orang Filistin datang untuk menyergap engkau. Tetapi Simpson segera memutuskan tali-tali itu dari tangannya, seperti memutuskan sarang laba-laba. Lagi-lagi engkau mempermainkan aku dan berdusta kepada aku. Delilah merengek. Sekarang katakanlah, bagaimana engkau benar-benar dapat ditangkap. Kalau engkau menjalin rambutku menjadi tujuh jalinan dengan lungsin dan memperkuatnya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah, sama seperti orang lain. Ketika Simpson sedang tidur, Delilah berbuat seperti yang dikatakan Simpson, lalu berteriak, Simpson, orang-orang Filistin datang untuk menyergap engkau. Maka bangunlah Simpson dan merenggut rambutnya serta mematahkan lungsin itu. Mana mungkin engkau mencintai aku, kalau engkau tidak percaya kepada aku? Delilah merajuk, engkau sudah mempermainkan aku tiga kali, dan engkau tetap tidak memberitahukan kepadaku apa yang menyebabkan engkau sekuat ini. Delilah merengek dan mengganggu dia setiap hari sampai akhirnya Simpson tidak tahan lagi dan memberitahukan rahasianya. Rambutku belum pernah dipotong. Demikian pengakuannya. Karena aku seorang nazir Allah sejak aku masih dalam kandungan. Kalau rambutku dipotong, kekuatanku akan lenyap. Maka aku akan menjadi lemah, sama seperti orang lain. Delilah menyadari bahwa akhirnya Simpson memberitahukan hal yang sebenarnya kepadanya. Lalu ia memanggil kelima orang pemuka bangsa Filistin itu. Datanglah lagi sekali ini, katanya, karena sekarang Simpson telah memberitahukan kepadaku segala-galanya. Maka, mereka pun datang dengan membawa uang yang dijanjikan itu. Delilah membuai Simpson sampai tertidur dengan kepala di atas pangkuannya. Lalu ia menyuruh memanggil seseorang untuk memotong rambut Simpson. Kemudian Delilah mulai memukuli Simpson dan ia melihat bahwa kekuatannya telah berangsur lenyap. Lalu Delilah berteriak, Simpson, orang-orang Filistin datang untuk menyergap engkau. Maka bangunlah Simpson dan berpikir, aku akan berbuat seperti yang sudah-sudah. Aku akan membebaskan diriku dengan mudah. Ia tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Demikianlah orang-orang Filistin menangkap dia dan menjungkil matanya lalu membawa dia ke Gaza. Di situ ia diikat dengan dua utas rantai tembaga dan disuruh menggiling gandum di penjara. Tetapi tidak lama kemudian, rambutnya sudah mulai panjang lagi. Kematian Simpson Sesudah itu, para pemuka bangsa Filistin mengadakan pesta besar untuk merayakan penangkapan Simpson. Orang-orang mempersembahkan kurban kepada Dewa Dagon berhala mereka dan memuji-muji dia dengan sangat gembira. Dagon ala kita telah menyerahkan Simpson, musuh kita, kepada kita. Mereka bersorak-sorak memuji Dagon dan mengejek Simpson ketika melihat dia dibelengguh. Orang-orang yang menghantui bangsa kita dan telah membunuh banyak orang kita sekarang jatuh ke tangan kita. Dalam keadaan setengah mabuk, orang banyak itu berseru. Keluarkan Simpson untuk mengembirakan kita. Simpson dikeluarkan dari penjara dan disuruh berdiri di antara dua buah tiang penyangga atap di tengah-tengah gedung itu. Simpson berkata kepada anak laki-laki yang menonton dia, Biarkan aku memegang tiang-tiang gedung ini. Aku ingin bersandar. Sementara itu, gedung penyembahan Dewa Dagon sudah penuh sesak dengan orang. Kelima pemuka bangsa Filistin itu juga hadir dengan tiga ribu orang. di tingkat kedua. Mereka sedang menonton Simpson dipermainkan orang. Simpson berdoa kepada Tuhan, Ya Yahweh, Tuhan, ingatlah kepadaku, berilah aku kekuatan sekali lagi saja, supaya aku dapat membalas orang-orang Filistin itu atas kedua mataku yang telah hilang. Lalu Simpson mendorong kedua tiang itu dengan sekuat tenaganya, Biarlah aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini, doanya. Gedung penyembahan Dewa Dagon itu runtuh menimpa para pemuka bangsa Filistin serta semua orang yang ada di situ. Demikianlah Simpson menjelang matinya, berhasil membunuh lebih banyak orang daripada semasa hidupnya. Sesudah itu, saudara-saudaranya serta kaum kerabatnya datang untuk mengambil mayatnya dan membawanya pulang. Ia dikuburkan di antara Zora dan Eshtaol, tempat Manoah, ayahnya, dikuburkan. Ia telah menjadi hakim Israel selama 20 tahun.